Akhirnya gue gak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu, ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Oh lu sempet kayak Hindu ya? Iya, semuanya gue pelajarin. Poh Hucu, semuanya gue pelajarin. Akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk. Ternyata pengajian ini ada Pak Ustadznya gitu. Yang gue juga gak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Tapi dia gak tau lu di asas tuh? Gak kenal, gak tau. Dan gue juga udah pasrah, gue udah pasrah aja gitu. Tiba-tiba dibantikan sama orang gak kenal siapa dan orang Bali. Orang-orang yang jaga, pokoknya orang kerja lah disitu. Disitu gue percaya Tuhan tuh ada. Minum dulu lah, capek kasihan dia. Tiga jam Wak dia mau kesini. Dua. Tapi kejebak ya, mood gak enak ya? Enggak kok. Gak pura-pura ya. Saya juga kalo kejebak dua jam, mood saya gak bagus gitu kok. Tapi kalo kayak misalnya mood lu nih yang gak bagus gitu gimana? How you manage your mood? Ini bener udah mulai nih. Udah mulai iya. Kita disini bukan podcast ya, cuma pengen tau di asas tuh umatnya banyak banget. Jadi how you manage your mood? Misalnya kalo mood lagi kurang bagus nih. How? How di asas tuh manage the mood? Sudah gue, lu nanyain gue serius gitu, kayaknya dulu-dulu gak pernah ngobrol serius tuh sama gue. Eh, lu belum liat sisi lain gue. Adek. Orang juga belum liat sisi lain Dian Sastro. Soalnya banyak orang tuh berpikir kayak Dian Sastro itu kan terlalu eksklusif, terlalu ini kan. Cuma kalo gue ngeliat kan lu biasa aja. Biasa aja kan. Very humble, very playful, very organized juga. Cuma kalo moodnya lagi kurang bagus, biasanya dia suka nyolek aku dulu. Emang itu? Lah promo film Kartini. Ah iya iya. Saya gak lupa. Kang Mas. Lagi PMS nih, lagi PMS beliau lagi PMS. Tolong Kang Mas bantuin. Emang gue manggil Kang Mas apa? Kang Mas lu manggil gue dulu. No rambut lu no, jadi begini tuh, benerin dulu. Kenapa sih? Itu, jadi kayak itu, iya oke. Lu manggil gue, kan kita main film Kartini kan? Kang Mas. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Dan dia seneng gitu loh ketika ngerjain orang. Ini salah satu orang jahil dia nih, menurut gue. Iya iya iya. Lu suka, enggak Ayu dong. Ayu tuh adek lu yang lebih jahil daripada gue. Enggak lu. Kok gue sih? Lu. Lu ngejodohin gue sama Adinya Wirasti ya. Maaf ya Adinya disebut nama ya. Lu ya. Semua lu. Gue lagi main di sana makru. Lu panggil. Kamu sih? Ini film lu harus fokus. Duduk sini lah. Gue pikir. Wah ya bener juga. Gue pikir duduk situ diajak ngobrol nih. Dia diem dengerin musik. Ambil baca buku Kartini. Apaan gue disini? Gue bilang gue cabut lagi. Mengjahil gue bilang. Nah cobalah kau jawab dulu pertama. Bagaimana you change your mood? Ya gini ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol gitu. Berarti juga nanti mood lagi. Oh berarti dari orang sekitar ya? Ya kalau kan dengerin musik. Dengerin musik kan gue suka dengerin musik tuh. Jadi kayak di Kartini gitu kan. Kadang-kadang udah moodnya udah. Aduh gila nih lama banget shootingnya. Tapi gue harus bener-bener fokus gitu. Dengerin musik biasanya gampang banget. Playlist tuh apa? Random? Korea. Korea RSV. Sama lagi sama gue. Sama lagi sama gue. Gua di PR live gitu-gitu. Apalagi ya coba mana handphone gue. Tapi gue gatau judulnya Wak. Gue cuma tau. Gitu-gitu ya. Malahnya kalau main film lagi sedih nih. Gue cari tuh musik Korea tuh. Langsung air mata gue jatuh gitu. Gue ga dengerin melo-melo tapi gue. Gue harus nge-happy-happy gitu ya. Yang beat-beat gitu. Oh agak-agak. Iya playful kan. Gue bilang emang anaknya playful. Lagu-lagu buat lari Wak. Jadi buat olahraga gitu. Oh iya. Oh lu punya pertemanan sehat. Jadi biar larinya tuh satu langkah satu beat gitu loh. Iya iya iya. Kalau lagunya terlalu pelan. Kita semua mau gak enak. Iya iya iya. Kurang lucu lagi ya. Ya tapi apa-apa cantik tetap cantik ya. Gambete dong. Nanti gue dimarahin lo sama fans lo. Jadi orang tuh penasaran. Kenapa di Angsastro gak pernah muncul di podcast. Jarang banget kan sekarang eranya tuh. Orang collab. Muncul podcast. Bikin konten. Soalnya gue belum punya channel. Kan gak harus. Tapi kalau gue punya channel. Mungkin gue banyak collab kali sih. Sebuah kode keras kepada tim saya. Iya. Jadi lo ingin memanfaatkan channel lo. Untuk ber collab maksudnya begitu. Iya dong. Supaya channel lo gede juga. Iya. Kalau gue collab collab. Tapi gue gak punya channel. Gak untungnya juga gue. Aduh. Ada cinanya tetap ya. Tapi lo gak tau di Angsastro ada cinanya. Eh ada cinanya. Tanya dia. Ada cinanya gak. Di hati. Eh. Lo mau bikin konten apa ya. Kalau lo pengen bikin konten apa. Ngobrol-ngobrol gini gue sukanya. Ngobrol-ngobrol wawancara temen-temen. Yang sebenernya gue pengen banget. Nanya banyak hal. Kayak gimana? Kayak. Misalnya gue ngobrol-ngobrol. Sama temen-temen. Aktris. Dan aktor. Yang. Kok lo jago banget sih lo. Disini waktu itu actingnya gimana sih. Kok bisa sih acting kayak gini. Gitu. Tapi segmented. Gak semua orang nonton. Gak semua orang harus kayak. Lu. Berat kalau ngobrol sama dia. Gak. Gue mau masuk. Ketahan lagi. Masuk ketahan lagi. Berat sih emang. Iya. Tapi kan ada orang segmented. Boleh dong. Boleh. Tapi kalau yang. Ngobrolin generalis. Boleh juga. Gue denger nih. Bentar lagi 25 tahunnya. Dian Sastro di film ya. Tepuk tangannya boleh dong. Wuuu. 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 Jadi kita mau wawancara. Christine Hakim. 50 tahun. Ini 25 tahun. Tapi masih muda ya kan. Amin. Insya Allah. Insya Allah ya. Dari perjalanan. Lu ketemu gue. Gue umur berapa tahun. Itu tahun 2013 ya kita. 2014 ya. Iya. Itu kayaknya masih umur. Tiga tahun ya. Tiga tahun. Eh itu sepuluh tahun yang lalu ya. 2014. Iya sepuluh tahun yang lalu. Eh enggak dong. Kita 2015. 2015. Lo gak liat urat-urat gue. Apa sama keriput-keriput gue. Ya. Lo aja yang gak keriput ya. Gak ada kok. Ada ya. Sekarang kalau ketahuan. Uratnya udah keluar. Gila di sini ya. Tapi orang mau tau juga nih. Seputar kecantikan katanya. Ada yang nitip katanya. Seorang Dian Sastro tuh. Melihat kecantikan itu. Secara apa. Karena gue dengar dari Ken tadi. Lo katanya. Jiji melihat muka kau sendiri katanya. Gak kalau terlalu banyak. Bo. Gue juga cringe sekali gitu. Gue gak senarsis itu. Gara-gara apa sih Ken. Maksudnya dia. Gak orang. Oke gue pengen nanya sama lo. Lo di rumah ada foto yang. Foto diri lo sendiri. Gede gitu gak. Masih banyak kan. Gak ada di sini. Ya ini kan bukan rumah. Ini kan studio. Rumah gue enak kayak. Lo pingin gue sekaya lo. Apaan. Bukan merendah untuk meroket banget. Padahal banyak lo. Ada-ada gue. Disini yang ada cuma prestasi. Itu lo ya. Masuk. Masuk. Gak ada gue. Gak ada. Tapi gue juga gitu. Maksudnya. Di rumah juga. Kalau bisa jangan ada. Gambar diri yang gede-gede amat. Lalu bo. Ngeliat mulu. Tapi dulu suka kan. Enggak lah. Gila lo. Lo jangan bohong. Majalah aneka lo. Masuk majalah aneka segala macem. Awal-awal ngeri itu seneng lah. Ya seneng. Tapi kan gak segede-gede bagong di print. Terus abis itu ditaro di pajang gitu. Ya ada kalau mau kecil aja lah foto-foto sama keluarga gitu. Oh jadi lo gak taro narsis ya? Kayaknya agak geli ya kalau. Gak tau gue. Gak tau. Gak tau gue sih. Kalau ngeliat diri gue sendiri. Kayak. Ya lo lagi lo lagi gitu. Kayaknya enggak lah gitu. Dian. Itu di kolom komentar gue. Semua. Dian ya. Siapa namanya di Ratu Adil? Lashya. Lashya. Asik. Bentar lagi mau rilis. Eh udah ya. Udah rilis ya. Ratu Adil ya. Bilang aja lo mau dipromoin dulu. Dimana video-video? Video. Video.com. Nonton Ratu Adil. Video ngomongnya bukan video. Video ngomongnya bukan video. Oh video ya. Di video. Ratu Adil. Tadi gue mau nanya apa? Cantik. Semua orang tuh kepengen. Aduh. Dian Sastro tuh. Kakak gue banget. Tapi tau gak itu? Apa? Itu. Sebagaimana orang mengidolakan lo Dian Sastro. Alhamdulillah iya. Terimakasih banget. Lo berusaha rendah hati. Apa bener rendah hati? Sini gue jadi gini. Aduh. Kira-kira apa dong? Gak serius lo Dian. Serius. Lo gak seneng. Gini lo. Orang tuh kalau ngeliat lo. Lo maunya gue apa? Lo maunya gue apa? Sombong gitu. Oh iya terimakasih. Emang gue yang paling cakep disini gitu. Enggak sih. Kan aneh juga. Gue juga dengerin gak sih? Kayaknya ini. Podcast yang bikin image lo akan berubah ya. Dian orang kan kalau ngeliat lo tuh udah kayak eksklusif. Lo tuh udah tertata. Hidup lo tuh. Sudah sempurna lah ibaratnya sempurna. Gak boleh tuh pake. Itu sempurnanya. Oh. Tapi gue baru baca tadi. Dia katanya sangat spiritualis. Adih. Adakah itu benar? Mencoba untuk. Tidak. Gak. Karena kalau spiritual itu kan perjalanan ya. Bo. Jadi gak bisa langsung nyampe gitu. Jalannya jauh. Iya. Nah. Jadi kalau mau spiritualis ya. Ya kita juga masih belajar gitu loh. Oh jadi lo mau pelajari spiritualis life gitu. Ya gue gak tau juga sih yang lo maksud pelajari spiritualisme tuh kayak gimana ya. Tapi bukannya kita semua itu pelajari untuk lebih spiritual ya. Beda. Karena ada orang yang lebih fokus ke agama. Ada yang lebih fokus ke spiritual. Ada yang fokus ke agama dan spiritual. Iya. Agama dan spiritual. Tapi kan itu juga kan. Ya. Kita masih belajar gitu. Jadi masih belajar buat. Apa ya. Kalau. Katanya. Katanya kan kalau mau. Bener-bener. Udah. Udah mau. Apa ya. Udah mau lulus lagi sebutannya. Udah mau lulus. Udahan dong. Gak. 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 Maksudnya. Lu mau apa. Maksudnya kalau misalnya orang yang udah spiritual banget. Iya. Biasanya egonya kan udah bener-bener sampe. Kalau misalnya tuh gak ada egonya lagi. Gitu loh. Jadi. Kayak. Lu tuh siapa. Lu tuh siapa. Gua tuh bukan siapa. Gua tuh I'm nothing. Justru kalau udah. Kalau lu udah bisa ngomong gitu. Itu udah semakin bagus. Gitu. Kebanyakan sama Rocky Gerung wak. Iya. Iya. Kenapa jadi lu nyebut-nyebut. Enggak. Karena lu dipuji sama Rocky Gerung. Itu. Itu dosen gue. Iya. Berapa puluh tahun lalu. Mau usah dihitung. Berapa tahun lalunya. Enggak. Tapi. Itu nightmare gue tuh. Setiap kali bimbingan sama dia gue. Iya. Ada orang yang nanya katanya. Iya. Mbak Diani tuh kan dipuji sama Rocky Gerung katanya. Orang tuh penasaran. Dian Sastro ketika menjadi muridnya Rocky Gerung. Dia deg-degan gak sih. Rocky Gerung tuh. Bukan lagi kak. Bener-bener. Gua setiap kali bimbingan gue. Maus. Jadi. Gak serius. Aduh galak banget bro. Galak parah. Ya lu kan suka liat dia lagi. Lagi ngerosting siapa gitu. Ya itu kebayang gak kita jadi mahasiswanya. Kalo gak dirosting tiap hari sama dia. Cuma memang itu cara dia ngajar kali ya. Jadi dia. Pengen kita tuh bagus. Tapi. Tough laugh banget gitu loh. Mentalitinya juga dapet. Mentalitinya abis. Pokoknya kalo misalnya lo ketauan ngarang. Bebas. Dan lo gak. Lo disuruh baca nih. Lo disuruh baca buku yang jadi PR lo. Terus lo gak beneran baca Wak. Terus lo sok ngarang-ngarang. Belaga ngerti. Abis. Dan dia tau gitu. Dia tau abis. Dia pasti uji terus ya. Wah. Jadi mendingan baca aja deh gitu. Daripada lo gak lewat gitu. Ya tapi kan kalo orang kayak lo kan emang suka. Suka baca. Jadi aman. Ya tapi itu juga melewati proses purgatory. Lo tau Dante kan. Dia dulu suka bikin analoginya. Orang kalo mau jadi pinter tuh kayak prosesnya Dante Alighieri. Purgatory Bo. Purgatory intelektual. Kalo lo mau pinter. Lo harus ngelewatin api penyucian yang gak enak banget Bo. Oh Sunggu Kong. Iya. Jadi bener-bener lo baca-baca. Tom Sancong kan. Lo ketinggian ilmu lo. Tunggu-tunggu tangan-tunggu. Api penyucian Sunggu Kong. Nah api penyucian juga ada di Dante Alighieri. Dia kan bikin buku tentang perumpamaan. Lo kalo mau masuk surga tuh lewat api penyucian dulu. Gitu. Kayak masuk neraka dulu lah. Gue gak ngerti lagi internet. Jadi lo katanya kalo mau pinter juga lo harus ngelewatin neraka yang gak enak banget. Ya itu begadang-begadang baca buku dan segala macem itu. Dan itu gak enak banget. Gitu. Oke gue paham. Gue gak adepin Rocky Gerung gak enak banget. Oke. Jadi. Maaf ya pak. Jadi pastinya kayak gitu. Lo pernah kena marah gak sama Rocky Gerung? Kena goreng sama Rocky Gerung. Aduh sering banget ya Allah. Gimana pak. Ya gitu dah. Gue udah lupa dia. Lo kan dia sastro cuy. Ya aduh. Kalo di kelasnya dia kita bukan siapa-siapa semua. Oh itu bener dia ngomong gak? Iya. Jadi dia gak ada tuh yang namanya perlakuan khusus. Apa. Wah gak bisa bro. Emang harus belajar. Emang harus ngerjain PR. Harus-harus lewatin. Tapi menurut dia pinter banget. Pinter banget. Jadi lo untuk bisa lulus kelasnya dia. Lo mendapat milih dia juga lo harus usaha ekstra banget. Harus belajar banget. Soalnya susah. Nightmare dong. Gak gini gini loh. Kalo di filsafat itu kan lo suruh bikin paper. Bikin paper tuh habis itu lo harus cerita dan argumentasi di depan temen-temen lo kan. Iya. Nah kalo lo gak bener-bener menguasai paper lo. Dan lo gak punya kesimpulan yang out of the box atau yang original gitu. Orisinil banget. Pokoknya kalo misalnya terlalu sama-sama aja. Mirip-mirip sama yang udah-udah gitu. Ngapain lo? Gak bisa bikin waktu gue. Makanya gue bersyukur juga ngelewatin itu. Karena walaupun gak enak banget dan susah banget. Tapi gue jadi terlatih untuk ngomongin sesuatu tuh kalo bisa yang original gitu loh. Jadi maksud gue ngomongin sesuatu tuh yang penting untuk diomongin gitu loh. Yang ada urgensitasnya untuk diomongin gitu loh. Kalo misalnya gak penting-penting apa tuh udah-udah lo gak usah komentar gitu loh. Kayak gitu sih. Iya. 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 Cerdas ya. Dari-tadi cowok dangkap. Berat-berat. Berat-berat. Skip. 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 Makanya gue cukup yuk lu kenapa nanya itu. Gue aja gak mau mikirin itu. Ya udah. Alhamdulillah lulus. Simpel-simpel. Lu ngapain sih bahasin. Lu dapet. Lu liat nih sekarang akibatnya ya kan. Ibu nih. Matrix nih pertanyaannya. Udah-udah. Berhentilah sama Ruki Gerung pertanyaannya. Udah cukup ya. Kita tadi gue tertarik. Buat apa sih kita hidup. Nah kita pengen tau. Ya. Sebenarnya goal hidupnya Dian Sastro ini dimana. Ya Allah. Kalo kita melihat. Gak karena gue denger 25 tahun berkarya lu ini. Kayak kontemplasi lu selama 25 tahun ini. Lu pengen ngeliat lagi. Selama 25 tahun ini apa yang lu kerjakan. Apa yang sudah lu achieve dan segala macam. Itu kan bagian dari kontemplasi ya. Berarti kan ada mungkin keresahan. Sebenarnya intinya gue sini mau ngapain sih Bo. Gitu ya. Gue selama ini. Lu pengen apa lagi sih? Enggak. Lu pengen apa lagi dalam hidup lu? Itu dia. Gue juga lagi mikir Bo. Jadi makanya gue. Temanya adalah. Gue juga lagi. Mungkin di umur segini kali ya. Lu udah mulai. Menanyain juga ke diri lu gitu. Oke nih Alhamdulillah nih. Lu udah. Udah paruh baya nih. Gitu loh. Sebenarnya. Yang lu jalani selama ini tuh. Sebenarnya buat makna yang lebih dalam apa ya. Gitu loh. Iya. Kalo gak cuma buat nyambung hidup doang. Kan. Masa. Masa kita. Ngerjain segala macam. Capek-capek cuma buat nyambung hidup doang. Ya lu udah lewatin kan. Kita kan. Kita bukan minatang. Ya kan. Gak juga. Lu udah lewatin. Lu udah ada di fase itu. Jadi kita perlu. Intinya supaya kita. Memanusiakan diri. Berarti kan kesimpulannya. Kita harus. Mendapatkan makna lebih dong. Dari apapun yang kita lakuin ya. Gua juga lagi mikir nih. Apa ya. Belom dapet. Lu nyambung. Proses. Lu jangan marah dong. Iya santai dong. Gitu. Jadi ya. Buat apa ya Bo. Gitu. Waktu itu kan. Gua bikin yayasan kan. Jangan. Mungkin gak sih gue. Dapet. Alhamdulillah nih. Dapet. Apa ya. Semua. Dibukain semua jalannya gue. Di karir ini. Keberhasilan yang alhamdulillah banyak banget. Nah jangan-jangan emang. Gue. Disini punya peranan untuk bukain. Rezekinya orang lain kali. Jangan-jangan lewat yayasan gitu loh. Mungkin bisa memberikan akses sekolah. Buat anak-anak. Kok pake kata mungkin sih. Ya ini kan kontemplasi gue Wak. Oke. Jangan marah-marah dong. Tunggu-tunggu. Berarti lu masih pencarian jati diri. Lu berarti masih pencarian jati diri. Kalo pake kata mungkin tuh kan berarti masih mencari ya. Karena kan ada beberapa. Karena penting Wak. Kalo kita tetep nyari. Karena kalo misalnya kita udah gak nyari lagi. Lulus. Iya betul. Bener. Kita kan masih belajar terus kan. Mungkin aja iya. Mungkin aja enggak. Mungkin aja ada lagi iya. Dan ada lagi misalnya apakan. Itu juga masih dicari terus. Oke. Jadi segala macem tuh jangan titik gitu loh. Koma. Iya. Iya. Jadi kalo kamu yang kamu rasa. I already know diri gue yang ini nih. Apa aja tuh. Yang kamu udah firm. This is who I am. Yang gue tau adalah. Kayaknya gue di film. Oh you film. Dan itu gue perjalanannya untuk menerima. Dan akhirnya gue sadar kalo oke gue kayaknya harus berkaryanya di film. Itu perjalanannya panjang banget. Gue sempet kayak denial gitu. Gue kayaknya gak mungkin film deh. Gue sempet berhenti. 6 tahun kan dari film. Tahun 2006 tuh gue. 2008 gue sempet berhenti. 2013 baru balik lagi. Itu sempet gue mikir. Gue kayaknya gak di film ya. Kayaknya gue masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang belum gue eksplor. Gue nyobain ngantor di kantor konsultan. Gue masuk ke perusahaan Amerika. Gue ngantor 3,5 tahun jadi konsultan. Gue beneran mikir waktu itu gue pindah karir jadi mbak-mbak kantoran. Iya kita sempet tau berita itu kan lu sempet vakum lama 6 tahun kan. Dan akhirnya sekarang udah jelas nih. Oke kayaknya gue di film deh. Kenapa? Apa yang bikin lu film di film sekarang? Kasih tau gak ya. Kasih tau dong. Kan podcast. Podcast lho. Panco ayo. Blum pernah lu liat gue pas. Podcast lho. Apa karena Ratu Adil ya kan? Apa karena lu pengen memproduceri film? Iya iya. Karena pas tahun 2013. Gue balik lagi ke film. Ternyata tuh film udah jadi seru banget. Karena tiba-tiba diangkat tuh dari daftar negatif investasi kan film. Jadi tiba-tiba sekarang tiba-tiba ada CGV masuk. Investor Korea tiba-tiba masuk. Jadi oh ternyata bioskop gak cuma pemain lokal doang. Ada bisa pemain dari luar juga. Jadi akhirnya industri nya jadi jauh lebih seru. Jadi kesempatan untuk bikin film jadi lebih banyak. Genre jadi lebih beragam. Dan demand untuk membuat film juga lebih banyak lagi. Sekarang udah banyak banget. Ada crime series. Seperti Ratu Adil. Masuk. Masuk. Jadi lu ingin menuangkan akhirnya diri lu di dalam film ini. Entah sebagai produser. Sebagai produser juga. Entah sebagai pemainnya juga ya. Oke kita bicara dulu tentang Ratu Adil. Ratu Adil ini ceritanya bicara ada sembilan naga ya. Ya ada sembilan naga. Ini sembilan naga. Gak tau juga. Pokoknya ada sembilan naga. Takut juga ya. Pokoknya gue dikasih script ya. Udah gue main aja gitu. Enggak gue nangkapnya sembilan naga itu. Iya. Gak tau tuh lu kode-kode nama siapa. Bukan katanya. Ini apa? Cerita sekilas bagaimana? Jadi ini menarik banget nih. Gue mau cerita nih. Jadi gue tau sebenernya cerita ini dari sebelum pandemi. Dari sebelum pandemi itu yang nulis ini seorang ibu rumah tangga bernama Sigi Wimala. Tau gue Sigi Wimala mah. Jadi dia juga keren menurut gue. Dia dari seorang ibu yang mungkin pengen punya eskapisme gitu ya. Jadi pengen punya pelarian kemana. Dan dia nulis. Itu bahasa-bahasanya Rocky Gerong tuh. Gara-gara gue jadi murid tuh gue jadi pake kata-kata berat gitu. Intinya mungkin dia posen dirumah. Jadi dia biar dia terhibur. Dia nulis sesuatu yang mungkin sangat menarik buat dia. Dia ngebayangin sosok seorang ibu rumah tangga. Yang tiba-tiba bisa masuk ke dunia gelap bisnis bapaknya. Yang ternyata adalah bagian dari sembilan naga. Eh merinding. Eh merinding. Dan gak cuma itu aja. Kalau misalnya diikutin ceritanya. Di ujung cerita justru nanti si ibu rumah tangga yang gak tau apa-apa ini. Malah akhirnya suatu hari bisa mengambil alih kekuasaan di bisnis sembilan naga ini. Endingnya bagaimana? Ya. Ya lo nonton ya. Oh mesti nonton ya. Penasaran ya. Udah berapa episode ya entahnya? Udah dua episode ya. Tiga. Kalau ekspres tiga. Udah tiga ya. Cuma gue penasaran juga ya. Maksudnya lo kan agak eksklusif gue liat. Biasanya rata-rata film aja lo sangat picky. Gue baru tau tuh lo main series itu cuman dua. Satu jeng ya. Gadis kretek dan gue tau lo pasti akan ambil film itu. Karena secara production value-nya tinggi. Tapi kalo yang satu ini apa reason yang lo mau ambil ke Ratu Adil ini? Reason gue adalah gue bisa melihat ada transaksi karakter yang jauh banget. Menurut gue menarik banget kalo misalnya kesempatan ini gue lewatin tuh sayang banget. Oh oke. Karena sebagai aktor kan kita pengen dong untuk selalu bisa stretch, bisa exercise hal yang baru lagi. Jangan bobo kita ya kamu aja ya. Saya ga terlalu soalnya. Tapi kan gue aktor juga sebenernya. Pasti pengen dong. Tapi pasti seneng dong kalo dapet peran-peran yang tiba-tiba beda lagi. Beda lagi. Berarti kan? Tetep ini ya. Saya tidak seseniman itu ya kalau itu ya. Lanjut. Ya jadi kalo si karakter ini menarik banget menurut gue. Dari orang yang ga tau apa-apa sampai menjadi orang yang mengambil alih dan aktif banget gitu. Itu menurut gue karakter art yang sangat menarik sih. Oh proses karakteristiknya. Transformasinya jauh banget. Transformasinya juga terasa ya. Saya pikir ini film yang bagus. Anda harus lihat ya. Ada pertanyaan dari netizen sekarang. Oke. Ini pertanyaan dari netizen adalah mereka rata-rata itu penasaran dengan proses mu'alaf lo. Oh mu'alaf ya ya ya. Lo pernah cerita ga sih proses lu mu'alaf? Gue aja baru tau dari netizen gue. Gue belum pernah cerita malah ya. Dia kayak cerita deh sama lo waktu itu. Tapi lo ga peduli juga sih. Kita ga sedeket itu. Kita sedeket itu dia. Kita sedeket itu dia. Kita sedeket itu dia. Kita sedeket itu dia. Perbincangan waktu dulu kita lagi syuting. I don't know. I don't know. You punya cerita tapi you pernah share ke orang. Pernah, pernah. 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 Jadi long story short. Long story short. Nyokap gue katolik. Oke. Jadi gue digedein katolik. Bokap gue Buddha. Oke. Gitu ya. Tapi bokap gue juga ternyata tuh dia digedeinnya tuh Islam. Jawa Islam. Terus dia di SMP umur 13 tahun dia nyari. Dan ternyata dia menemukan jalannya dia di Buddha. Buddha Jepang. Buddha Jepang. Buddha Jepang. Itu Indonesia ada kayaknya. Yang satu wihara sama Mas Ulung. Ya Mas Ulung. Terus makanya Mas Ulung kenal. Terus abis itu jadi gue digedein di keluarga yang lumayan warna-warni nih. Ya kan. Terus gue digedein katolik sama nyokap gue. Gue udah sampe Sakramen Komuni. Sampai Baptis Komuni. Terus gue belum sampe Krisma. Terus abis itu SMA. Gue kayak mulai baca buku-buku filsafat. Terus gue langsung mikir. Jangan-jangan nih gue sebenernya kayak bokap gue nih. Gue sebenernya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha. Terus kata nyokap gue. Ya udah. Kamu coba cari aja. Yang bener tuh sebenernya kamu apa bisa aja gitu. Oke. Aku coba pelajarin semuanya ya. Aku pelajarin semuanya. Coba pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok gak kejawab ya? Oh gak kejawab disitu? Di biksu gitu loh. Pokoknya gue ngucap sama Tuhan. Gue bilang, ya Tuhan aku tuh orangnya pengen nanya gitu. Pengen nanya kenapa kita harus hidup. Kenapa kita harus pernah, pokoknya repot banget sih gini-gini. Pokoknya buat apa gitu. Intinya aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan dijawabnya kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku. Aku mau ngejalanin agama gitu. Akhirnya gue gak nyari di Buddha. Gue nyari di Hindu. Ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Ternyata sempat kayak Hindu ya? Iya semuanya gue pelajarin. Kok lucu? Semuanya gue pelajarin. Bener-bener semuanya. Sampai akhirnya ada tante gue. Yuk kita ikut pengajian ini yuk. Kita ada pengajian ini. Ada Pak Ustadznya gitu. Oh yaudah oke gitu loh. Gak taunya menarik banget. Disitu gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya. Iya Pak Ustadz. Buat apa sih kita hidup gini-gini? Buat ini tiba-tiba dibuka lah. Ada kayak ayat Quran apa. Terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa. Tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis. Yang gue juga gak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Oke. Ada namanya Pak Rahmat. Terus dan gue enak banget dengerin penjelasannya dia. Karena jarang loh lu nemu kayak pemimpin agama, pastor, fiksu, siapapun lah gitu ya. Tapi yang ngobrolnya tuh nyambung gitu loh. Nah gue tuh harus dijawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan logika gue. Walaupun akhirnya nanti perjalanannya gak akan logika terus ya gitu. Cuma akhirnya kejawab terus gue langsung mikir. Ya Tuhan waktu itu gue bilangnya apa mungkin ini kali ya. Jadi gue dijawabnya disini ya berarti gue harus jalannya ini. Yaudah deh Pak saya belajar terus sama Bapak gitu. Terus itu kata Bapak ya tergantung kamu mau sholatnya 5 waktu. Karena sekarang saya udah tau buat apa gitu ya. Saya mau deh belajar lah gue besokannya ngafalin Al-Fatihah. Ngafalin pake buku SD tuh. Dan kalo gue ngafalin itu kan bahasa Arab susah ya. Iya. Di umur 21 tahun gue ngafalin bahasa Arab blablabla gitu. Tapi yang membantu gue menghafal karena gue aktor, gue aktris. Gue harus ngafalin artinya. Karena kalo engga gue gak bisa menjiwainya kan. Jadi gue tuh harus hafal artinya. Jadi setiap kali gue melafalkan Arabnya gitu. Lu berusaha. Gue bisa menjiwai artinya. Karena kalo engga gue akan sulit sekali ya menjiwai ibadah gue. Gue aktor gitu loh. Kan gue harus ngafalin. Skrip kan harus pake ada perasaannya gitu kan. Jadi gak mungkin banget gue ibadetnya di mulut gitu loh. Lu mengerti maknanya. Jadi itu membantu gue untuk bisa mendalam. Jadi akhirnya dari situlah itu di umur 21 tahun. Kenapa lu memilih dengan cara berpikir lu yang cukup kompleks ini ya. Dengan banyak pertanyaan. Kenapa lu memilih beragama? Nah itu pertanyaannya. Gak tau ya. Gue tuh termasuk orang yang justru dengan cara pikir filsafat yang berlapis dan argumentatif banget. Gue tuh kayak malah di ketemuinnya tuh justru inti-intinya adalah ke Tuhan gitu loh. Maksudnya ya. Ngebawa lu semua kesitu. Ya intinya tuh kita tuh harus punya faith gitu. Dan faith itu inti-intinya adalah kebenaran. Dan kebenaran tunggal itu adalah itu gitu loh. Jadi gue tuh termasuk yang dikasih. Mungkin bahasanya tuh hidayah kali ya. Tapi gue dikasih rejeki arahannya tuh kesitu. Banyak banget temen-temen yang mungkin ada juga arahannya gak kesana. Ada juga kan yang lebih ke logis-logis-logis. Akhirnya ke sains akhirnya lama-lama kayak gak nyambung gitu sama ketuhanan. Tapi gue ternyata malah masuknya ketuhanan gitu loh. Itu kan lama-lama nanti ke spiritualis dia akan masuk lebih dalam tuh dari agama itu. Cuma kan biasanya kita berangkat itu dari keresahan dulu. Keresahan-keresahan. Titik lemah kita. Titik kepuruk. Ada pertanyaan soalnya. Masuk. Di ansastro titik terendah dalam hidup. Nah itu kan dari situ juga tuh ada pasti. Ada kah? Ada. Banyak lo mau yang dimana. Banyak banget. Gue mau cerita satu adegan gak nih ya? Menarik sekali ini. Tahun 2002 ke 2003 ya. Gue lagi diajak. Bali pertama baru terjadi beberapa minggu sebelumnya. Bali kayak kota mati. Kayak ghost town gitu ya. Ekonomi terpuruk. Terus ada beberapa temen-temen dari anak-anak geng-geng Aksara tuh dulu di Jakarta. Bikin inisiatif seribu lilin ke Bali. Jadi seribu orang pertama yang datang lagi ke Bali untuk menghidupkan perekonomian disitu. Datanglah kita. Salah satunya ada Nugi. Nugi. Tapi dia ternyata udah lama malah. Oh ya gue ketemu disitu deh. Oh ternyata ada lo juga Nugi gitu. Gue baru-baru mu'alaf lagi. Baru mulai ngafalin Al-Fatihah. Terus baru bisa aja itu doang kalau gak salah. Terus habis itu gue masuk ke situ. Itu sepi banget. Terus ada sebuah kegiatannya tuh kita lihat situs pemboman. Bau emis anjir. Oh masih baunya. Masih aduh. Bau gosong, campur bau amis anjir itulah ya gitu. Suasanya enak banget gitu. Dan itu kan lo tau putih itu kan jalan itu kan. Jalan legian itu kan. Itu kan yang ini kan pantai nih. Ini kan lo gini terus belok kiri terus ini nih pedis sama itu kan. Bomnya gitu kan. Gue ngeliat kawahnya. Kawahnya tuh satu meter dua meter ke bawah. Yang dibawahnya mobil itu. Waduh gue disitu gak tau ya mungkin karena gue disitu sensitif banget ternyata bo. Itu gue nginep di hotel hard rock. Itu hotel hard rock kan gak ada musik terus. Ya happening. Bo disitu rasanya bener-bener mati. Bener-bener serem banget. Dan gue tidur disitu sama temen gue. Mbak Raya, Raya Makarim. Biasa tidur enak manap-manap gue. Buset yang gak bisa tidur. Apa kepikiran? Itu kan cuma gue doang sama Mbak Raya di kamar ya. Ini gue jadi uka-uka lagi nih. Tapi itu rasanya rame banget. Satu kamar. Terus gue baru bisanya doa Alva TH kan? Berdoa lah gue Bo tengah malem. Ini lagi sedih loh buat cerita. Ini titik terendah dalam hidup loh. Gue rasanya kayak mau mati. Gitu loh. Gue baru bisanya di guysnya. Gue gak bisa liat untung ya. Gue bukan orang yang gifted Gw, gak bisa liat. Tapi gue disitu ngerasa sensitif. Rasanya rame banget. Making deket bro. Gue yang kayak, ya ampun Ya ampun Tuhan, ya gue udah gak tau lagi Gue udah cuma bisa doa aja Lebih ke takut ya? Kayak lagi disamperin Banyak banget orang sekampung Besokannya kita ada acara Melarung ke Melarung sama pedanda-pedanda Bali Melarung ke pantai Pokoknya semua kesedihan Itu kita secara simbolisasi Kita lepasin, kita let go lah, kita cuci lah Ini tolong Siapapun jiwa-jiwa yang merasa disakit Kita doakan mereka Supaya mereka bisa ikhlas Apa gimana, pokoknya kita serahkan lagi kepada alam Biar dicuci sama laut Wah, gue baca puisi Puisinya Berapa baris gitu ya Lu baca puisi? Baca puisi yang ditulis sama Gunawan Muhammad Tentang ada pokoknya Jangan sampai kita biarkan kekerasan menjadi Cara yang lazim Untuk mengemukakan pendapat Itu di kalimat itu Gue nangis Sampai gue gak bisa denger puisi gue sendiri Gue ngomong apa sih Makanya udah ingus kemana-mana Terus yang nonton Yang nonton Baraya gini Gue ngeliat lukanya gini Gak ada yang tau gue ngomong apa Sebenernya lu berpikir Kayak orang akan nangis semua gitu Iya, katanya gue nunggu Ini komedi apa-apa sih? Ini udah horror Ini pasti sedih loh Iya, iya, iya Gue tetap Gue tetap posting di sedih Lu jangan bawa gue ke sana dong Cuma itu emang lucu Menurut gue emang lucu Semesta tuh emang punya cara-cara yang lucu lah Untuk menegur kita semua Terus Disitu gue nangis Disitu kayak gue merasa Gak ada batasan antara kita agama apapun Mau kita Hindu Kita Islam Kita Kristen Kita apapun lah Disitu kemanusiaan itu disakiti dan diserang Karena bareng siapa Siapa satu orang pun dibunuh Gitu loh Lu kayak lagi bunuh seluruh Umat manusia Jadi Guanya juga merasa terbunuh Gitu loh Lu jahat banget Sensitive ini Dan disitu gue lagi peka-pekanya kali Karena gue lagi filsafat banget Lagi nyari banget kan Dan gue baru nemuin di Islam gitu Jadi gue kayak Patah hati banget gitu loh Bahwa ada saudara-saudara gue yang merasa Itu tuh benar gitu loh Itu kan jadi kayak Dan gue masih umur 21 loh Jadi gue kayak Sangat emosional Kayak emosional banget Dan gue stress banget gitu Dan akhirnya Yang titik terendahnya adalah Udah nih Itu kita dua malam disitu Habis acara melarung Gue udah merasakan ini banget Besokannya adalah Gue mesti pergi ke Gue janji sama nyokap gue Kalau gak salah Gue harus ke Singapur Itu kan Bali ya Gue Pesawat gue tuh pagi banget Jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu Terus Gue lupa Wak Yang namanya International Flight itu Harus bayar fiskal ya Iya Si Bego gue nih Gue kan baru-barunya Mulai traveling sendiri ya Gotong-gotong Gue dulu belum punya Koper yang ada rodanya Jadi lo tau Duffles bag yang Yang gede banget gak sih Duffles bag olahraga Iya-iya Tau yang panjang gitu kan Itu gue packing penuh Gue gotong Itu berapa ya 15 mila 20 ke 20 Kok yang bener-bener anjrit Yang ini tuh Sebelum itu gue Bego nya Gue dari hotel itu Berangkat jam 3 pagi Gelap-gelap masih sunyi gitu Dan dalam keadaan Bali lagi Kayak patah mati Gue Di drop di Bandara Ngurah Rai kan Salah drop Si Pinter ini Di dropnya di Domestik ya kan Oh iya lu internasional Bego nya gue Oh iya Gue kan Internasional Jalan kaki lah gue Dari domestik ke Internasional Yang jauh wak 2 apa 3 kilo Gotong-gotong Jam 3 pagi Seorang Dian Sasro ini Yang baru aja Mu'alaf ini Anjir kagak ada orang Asli Gotong-gotong Anjir Maksud gue ya Lo gak usah mikir Dian Sasro tuh mewah Apa ada Ada anturajnya Ada apa Enggak wak Benerannya sih gue gotong Dan itu bener-bener Jam 3 pagi Terus satu Orang manusia pun Sepanjang Sejauh mata Memandang Tidak ada Satupun Terus Itu tuh Udah ya Bali lagi Serem-seremnya Gue abis dihantui Dari malam-malam sebelum Gue gotong-gotong itu Si anjing Gila ini berat banget Nyampe Belum selesai Belum selesai Gue nyampe Internasional nih Lucu juga Lucu 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 Cek in Cek in Oke Ini tiket udah ada nih pak Gini-gini Fiskal Belum Iya Abis gil Abis gil Jaman dulu kayak Fred Duit Cash kan ya Iya Kagak ada dong gue Dulu kan adanya ATM Gue kan Mati gue Cari ATM dulu ya pak Ini udah mesti boarding Karena gue telat kan Gue jalan 2 kilo Gotong-gotong itu kan Gue jadi telat Jadi last minute nih Gue cek in Walaupun cuma gue doang Penumpangnya Dan itu cuma satu-satunya Flight hari itu Ke Singapura Iya pokoknya Dikit banget lah Orang yang berangkat Orang gak ada flight ke Bali Kan Bali lagi sepi Itu Alhamdulillah Itu flight gak Gini itu Iya ATM ATM gak ada ATM bro Waktu itu Jauh banget lah Intinya ATM tuh di domestik Di international tuh gak ada ATM waktu itu Pokoknya susah banget Jadi lu mesti Disitu gue udah lemes Gue cuma gini doang Ya Allah Terserah deh Kalau emang saya gak usah berangkat Apa gue udah disitu Udah rasanya udah down banget Rasanya hidup tuh Ngeruntuh Udah Gue bego banget Udah gotong-gotong Berapa kilo Udah gak ada orang disitu Sendirian Rasanya sendirian Itu gue bener-bener Terserah deh Yaudah pasrah Pasrah sepasar-pasar Cuma doa aja Tiba-tiba si bapak-bapak Yang menjaga Angkasa Pura Bali Itulah gue ngangkut pas siapa Gitu Orang Bali Sini mbak Sini sini Saya bayarin aja Dibayarin gue gak kenal Tapi dia gak tau Lu di asas Gak kenal Gak tau Dan gue juga udah pasrah Gue udah pasrah aja gitu Tiba-tiba dibantuin Sama orang gak kenal Siapa Dan orang Bali Orang yang jaga Pokoknya orang kerja Disitu Disitu gue percaya Tuhan itu ada Lu kalau doa Lu dijawab Tergantung seberapa pasrahnya Lu doa Tapi saat lu melewati Proses Harus pasrah mau mati dulu Iya Gue tambahin dikit Ibaratnya nih ya Kalau kita yang muslim Kalau lagi umroh Ada niatan mau cium hajar asrat Itu kan harus Harus melalui perjuangan dulu Perjuangannya tuh Tengah-tengah tuh Lu sampe udah Yaudah deh gak jadi deh Ya Allah Gitu Saya mati aja deh Soalnya sempet kegenjet-genjet Yang udah Bisa mati nih Gitu bisa nih Gitu yaudahlah Pasrah aja Giliran lo pasrah Tiba-tiba jeruk Lu dikasih Gitu Ini ada filsafat Lahir langsung Kamu akan menemukan Keikhlasan Ketika titik pasrah itu Sudah bertemu Dengan kerja keras Aduh amin Boleh ya Bagaimana Pak Roki Gerim Gue gak mau sih Maafin temen saya Pak Maaf Emang kayak gini Orang saya dibilang Ini bukan temen deket saya kok Iya Bukan kita deket dulu ya Enggak ya Saya dibilang begundal Begundal-begundal ini Kan gue pernah podcast Di Mata Nacu Gue Lu ngapain Lu ngetes jimat Gue gak Gue gak ngetes itu Lu jangan lah Bo Orang pake paroki Lu Enggak Itu kan Mata Nacu Ngundang gue Anang Terus Ada Terus ada Siapa lagi Satunya Oh Onat Ya kan Dan kami disebut Begundal Tapi Uniknya gini ya Biasanya Orang Punya titik terendah Yang berhubungan Dengan kerugian Dia mengalami kerugian Gitu kan Dia tidak mencapai Apa yang Dia ingin capai Kalau tadi kan Lebih kepada Bentuk Empati lu Yang sangat luar biasa Yang gue juga kaget Dian Sastro punya itu Menurut gue Orang banyak yang gak tau loh Itu Dian Sesensitif itu Empatinya seorang Dian Sastro Terutuh secengeng itu Secengeng itu ya Kalau istilahmu ya Karena kalau liat look Ya kan Look diva Kalau liat image Image sangat dijaga Tapi Gue gak tau itu pujian Sesuatu yang positif Apa negatif Gue gak tau Gue netral aja Saya akan menerima Sebagai sesuatu yang positif Tapi gue mau nanya Yang ngejaga image Lu atau manajemen Aduh 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 Ini mesti gimana sih Gue aja juga masih belajar Nyokap juga masih belajar Dan banyak Ini ya Trial error Jadi maksudnya kita Kegempur-gempur sendiri Sama Ya pengalaman hidup Dan tapi dari pengalaman itu Justru kita belajar Bahwa kalau kita gak terlalu hati-hati Oh kebentur ini Kalau kebentur ini Kebentur itu Jadi Kayaknya ini jam terbang aja sih Kalau buat menjawab pertanyaan lu Kenapa kok kayaknya profit banget Sebenernya gak profit juga Cuma mungkin kita jadi lebih ngerti Apa yang harus dijaga Apa yang gak usah gitu loh Jadi Udah bisa lebih efektif aja gitu loh Karena udah tau Yang ini ini Bisa ini Jadi kita ambil yang aman ini Daripada mau repot ini Kita ini aja gitu loh Kalau dari pola berpikir lu sebagai seorang artis ya Area-area yang lu akan selalu jaga Lu Ah ini gak usah lah Gitu Ada dong pasti ya Ada Ada ya Dan lu selesai untuk diri Kita bisa milih Kita mau extrovert di bagian mana Iya Mau introvert di bagian mana Iya Kalau gue enaknya gini Kalau mau extrovert Gak apa-apa guenya aja deh Kan ini dunia showbiz gitu ya Harus adalah yang di ekspresiin Harus ada yang di share gitu Guenya aja gak apa-apa Cuma kalau keluarga gue Kayak misalnya ada anak gue gitu ya Atau suami gue Mereka kan gak memilih Untuk menjadi public figure ya Jadi mereka tetap gue kasih kebebasan Untuk tetap introvert gitu Dan gue kalau disuruh ngebahas tentang mereka Juga perlu tetap introvert Karena gue kayak ngebukain tentang mereka kan gitu loh Sementara bukan pilihan mereka Untuk jadi spotlight kan kasihan Sama kayak istri gue Gue disini sama istri gue sama Memang kami ada kemiripan sih sebenarnya Jadi kalau kayak Cia Olive tuh ada part-part dia memang gak mau Ada beberapa part dia masih oke Jadi gue juga tidak mau memaksa Karena gue ngerasa juga bahwa itu hidup dia Kita gak boleh paksakan hidup kita ke hidup dia Kalau dia gak nyaman gitu Mungkin seperti itu konsepnya Cuma bagaimana kalau misalnya Kayak keluar nih berita dulu Gue sempet baca berita kan Sebenarnya menurut gue Lu gak sombong Cuma disitu kesannya kayaknya Dian Sastro ini sombong Karena diminta foto Pada hari lu lagi libur Lu kan gue tau lu udah punya aturannya lah Kalau gue tau Tapi orang lain kan gak akan tau itu Kayak ngerasa Gue ini udah capek kerja Boleh dong Gue punya waktu gue sendiri Cuma kan orang gak tau itu ya kan Tiba-tiba sadar Li pengen minta foto Tapi kayak sorry ya Tapi kayak sekarang udah pernah ngerti deh Udah ngerti ya Udah pernah ngerti Jadi gue udah gak pernah mengalami itu lagi Alhamdulillah Karena gue pernah cerita juga Jadi bahkan pada saat gue cerita Maaf ya teman-teman Kalau misalnya ada yang minta Kalau misalnya lagi ketemu Kalau pas lagi sama keluarga tuh Saya suka-susah Karena aku punya komitmen sendiri kan Sama suami sama anak-anak Bahwa kalau lagi sama mereka tuh Prioritas aku tuh mereka gitu Jadi bukan untuk Menyapa dan Menjawab pertanyaan Atau menjawab kebutuhan Teman-teman Follower untuk Minta foto bareng misalnya gitu loh Itu mungkin Prioritasnya di hari aku kerja deh gitu loh Tapi Kalau lagi sama keluarga Aku prioritasnya aku Anak-anak gitu Soalnya pernah kejadian Kita belajar juga dari pengalaman Jadi ada di hari-hari awalnya tuh Kita belum tau Terus kita cater gitu Kita layanin gitu loh Ada yang mau foto bareng Oh satu doang Gak apa-apa lah kita kasih Gak taunya Karena yang satu dikasih Ada 6 orang di belakangnya tuh Yang sebenernya lagi gak minta sih Cuma lagi dapet nih Yaudah deh sekalian juga Akhirnya gue jadi ngantri deh Kayak ATM Jadi akhirnya gue jadi gak jalan-jalan Akhirnya gue ditinggalin sama anak gue Anak gue ngambek Suami gue ngambek Jadi gue yang kayak Gue kan harus menjaga keharmonikan Prioritas Iya Jadi kapan harus prioritasin ini Kapan harus prioritasin kerjaan Itu sih sebenernya Tapi serba-sarba Cuma temen-temen juga Alhamdulillah gue juga bersyukurnya gini Netizen tuh udah kayak udah tau gitu Kayak ada unwritten rule Kalau dia emang gak usah ditanya Karena dia emang gak ngasih Kalau lagi di hari libur gitu Jadi akhirnya sekarang Gue menikmati juga hasilnya Karena bener-bener orang-orang pengertian banget Gue jarang banget dimintain Pokok tak Gitu Ya paling kalau misalnya ada Pas lagi gue lagi Acara launching Film Premiere Oke gitu Ada waktu dan tempat Iya tapi kan lo tau kan Indonesia Cuma enaknya gue Emang orangnya Tetep berangkat ke supermarket sendiri Gue tetep ke mall Kalau temen-temen artis lain Sorry ya Lo gak bisa liat dia dimana-mana Emang gak main dia Iya Kalau gue kan ibu-ibu beneran Jadi gue karena tetep harus ke mall Harus apa Harus beraktifitas Dan gue tau Di saat gue lagi jadi ibu Sama gue lagi jadi Dian Sastro Gitu loh Jadi kalau misalnya Lo liat siapa bintang siapa gitu ya Mungkin Dia tuh benerannya adanya dimana sih Soalnya gue ngeliatnya Dia cuma di Instagram doang Sama di iklan di TV gitu Kalau gue Lo akan liat gue Sliwar-sliwar Karena gue emang Beredar gitu loh Di Jakarta Lantas kemarin gue Liat di jembatan depan Lagi benerin tanggul Kayak Dian Sastro Gak usah gitu deh Gue country deh aja Gue masih lari sendirian Sendirian lu lari Iya maksudnya lari Janji temen-temen gue Ya gue kadang lari aja gitu Dari HI ke Iya jam 1 subuh deh lari Sendirian Dian disitu Tapi hebat ya Maksudnya seorang Dian Sastro Memperlihatkan dirinya Yang berproses Dengan luar biasa Eh pengen tau dong Dian Dari waktu kita ketemu kan Lo udah punya Cara berpikir segini lah ya Sekarang kan udah pasti Lebih banyak lagi ya Mudah-mudahan Lebih bertambah lagi ya Apa sih pembaruan-pembaruan Berpikir seorang Dian Kita pengen tau Eh bentar-bentar sekarang Jom berapa sih Eh gimana meeting gue Isabel Alhamdulillah ya Allah Ini yang meeting lagi nonton juga Ini live dia ya Apa ya yang baru ya Yang baru nih Oh yang baru Tahun ini gue memberanikan diri Membuat Sebuah perusahaan film dari Jadi kemarin Jadi lu bikin Bikin Production house Bukan production house ya Kita bikinnya IP house Jadi kita mau bikin Perusahaan film Jadi kayak Bukan production house Karena kalau production house Kan lu yang memberikan Production services Iya lu bikin film kan Iya tapi bukan produksinya Kita yang cariin duitnya Sama cari ini Beli IPnya Oh lu yang cari investornya ya Producing Kayak producingnya ya Nanti orang yang eksekusinya Nanti ada sendiri yang Tunjuk ya Gue terinspirasi banget Sama Margot Robbie Iya gue tau itu Lalu ya Margot Robbie Terus gue terinspirasi Terus gue baru liat juga Ternyata Ah ternyata Charlize Theron juga gitu Jadi dia kalau Film-film terakhirnya tuh Dia Tully Terus The Old Guard Gitu-gitu tuh Itu ternyata semua Dia yang produce Dia yang inisiasi Ide nya Dia yang Dia yang cariin duitnya Dia yang cariin directornya Jadi dia Dia make it happen gitu Oke Nah kayaknya kalau gue pengen Panjang di film Sebagai aktornya ya Gue juga harus jadi produser juga Untuk bisa memungkinkan Gue juga main di film-film Yang gue produce sendiri gitu Kayak Margot Robbie tuh Ternyata yang bikin Suicide Squad loh Iya Iya Jadi Harley Quinn itu dia gitu Maksudnya keren Dia juga bikin idolnya Dan filmnya bagus gitu Menurut gue Perlu lebih banyak lagi sih Makanya gue ngeliat Lu tuh sebenernya perlu deh Densu Lu juga perlu menjadi itu Aktor dan produser Iya bu siapa Ah pengen gue sirem Santai-santai bu Santai Bener Gak biasa Sampai kalau mulai deket Mulai ngatur hidup gue Makanya kita gak terlalu Mau terlalu deket ya Jadi gue tuh Ketemu dia baru ini lagi Bener Jadi saya dulu Shooting bareng Cuma saya gak mau terdekat Karena mau deket Dia mulai ngatur Tapi suka Karena wanita seperti ini kan Memang diperlukan Laki-laki ya Karena di belakang Laki-laki yang hebat Ada wanita yang luar biasa Di asasnya DS-DS Biasa masuk Yoi Jadi kalau ada kasus Inisial DS Kita semua deket Di DS yang pada Gitu kan Iya 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 Aduh Hilang pertanyaan gue Tadi ada di kepala gue Lagi ya Aduh apa ini Pertanyaan netizen dulu lah Sekilas Di film Ada gak Oh di film Ada gak sih Titik menyerahnya Dian Sastra Oh tadi kan udah Ada cerita Tapi tadi Pas tahun 2008 Menyerahnya Makanya gue sempet keluar Dari film Sempet ngantor itu Iya Eh Dian Gue singkat aja ya Kalau kita lihat ya You kan udah punya semua ya Good family Good life Life ya Good personality Uh pinter lagi Nggak usah tanya ya Bagaimana sih You challenge yourself Menurut gue justru Yang kayak gini-gini Yang bahaya Bo Lo jangan pernah Ngerasa lo punya semuanya Karena lo jadi cepet Nyaman ya Kalau udah mulai Masuk ke comfort zone gitu Makanya lo perlu Tetep nolin diri lo Kayaknya deh Kalau di umur-umur segini Jatuhnya tuh udah lebih gitu Harus Makin Makin Nolin diri lo Makin merunduk Karena kalau lo udah ngerasa Udah terlalu tau Lo gak akan stop belajar Lo akan stop dengerin orang Dan itu bahaya banget Menurut gue Ini di umur gue nih Gue ngerasa Salah satunya adalah Salah satu yang perlu gue Harus kejar adalah Gimana caranya gue bisa Tetap berkolaborasi Sama anak-anak yang jauh lebih muda Daripada gue Kan dulu zaman Kok lo bisa berpikir begitu Iya kan Karena Nggak semua Ya cuma kan Kalau misalnya gue Cuma mau berkolaborasi Sama yang senior-senior doang Atau yang seumuran gue Gue jadi Gak bisa belajar Dari anak-anak yang baru-baru Sementara anak-anak yang baru-baru Juga punya Kecerdasan dan Insight-insight yang Gue gak bisa liat Gitu loh Dan kalau gue udah ngerasa Sok tua Gue udah ngerasa Sok bisa Sok jago Sok senior Anak-anak itu juga Mana ada yang berani Ngajakin mbak Dian Kerjasama bareng Yuk gitu loh Kayak udah takut duluan Kita harus bener-bener Nol Lo tuh bukan siapa-siapa Lo harus bisa ngopi Nongkrong Santai Sama Dede-dede gitu loh Lo gak boleh nuain diri lo Gitu loh Maksudnya Soalnya Itu akan jadi Kerugian lo sendiri Bond risk juga Iya bangun risk lo Jadi itu Paling bahaya Menurut gue Jadi Kalau kita mau belajar Kita harus Mau belajar dari siapapun Jangan yang cuma Lo anggap ada di atas lo doang Bahkan sama yang ada di bawah lo Lo pasti dapet pelajaran Menurut gue Makanya kalau sama Ngobrol semuanya Makanya jangan pernah Misahin diri lo Gitu loh Jangan pernah Misahin diri lo Sama yang eksklusif-eksklusif Elit-elit doang Harus bisa belusukan juga Karena gue rasa Kebijaksanaan tuh Datang dari segala arah Gitu loh Dari mana lo dapet wisdom ini Lo pernah mengalami Kejadian Sampai dapet wisdom ini Atau gara-gara Daun jatuh ke bumi Tiba-tiba You get this wisdom Iya kan gue dari Tahun 2000an Gitu kan Gue pasir pebisik juga Gue kan dari bawah banget Kan pasir pebisik Gue kan kenal Gue baru 2000 Berapa lo kenal gue Gue kenal lo dari tahun 2000 Yang gue nonton film lo ya Gue bayar 25 ribu ya Lo kenal gue personally Eh lo kenal gue personally Baru tahun 2016 Pas gue main kartini Pas gue udah jadi gede Lo gak tau gue dulunya Naik mikrolet Casting-casting Dari SMP Lo gak tau kan Pernah ditolak Sering lah Orang gue casting tiap hari Iklannya cuma berapa Foto lo pernah taruh tempat sampah gak Banyak Sering banget Dan itu gue selalu pulang sekolah Dan ini Mungkin temen-temen Apalagi sekarang Netizen kan makin-makin muda kan Mereka tau ya Dian Sastra udah yang Udah gini Udah jadi Lo gak tau Gue umur 13 tahun Bawa-bawa formulir gari sampul Naik bus Kopaja Naik berapa kali tuh Udah begini look lo Ya belum lah Agak item ya Gue pernah liat Gue pernah liat Maaf ya dia Ini dong Tapi memang itu proses Dan Orang tuh gak mau liat itunya Orang cuma ngeliat Ya iyalah dia enak Bentukannya kayak gitu Gue kayak gini Gue dulu juga kayak gini Soalnya gue liat di ini Jadi Kakaknya C. Olive Jane Allen Itu dulu model sampul Dulu dia bening banget Gue bulek banget Sama dia Jadi gue dikirimin Iya Kayak selebaran gitu Ada Kakaknya C. Olive Jane Dia nonton Dia pasti ketawa Itu bening banget Karena ada Belandanya kan C. Olive Dia Maaf ya Agak Agak tening Ini nih Agraris Tapi manisnya Manisnya mah udah enak nih Manisnya Poles dikit aja Poles Gue bilang Ini dia Sastra Gue bilang kan gitu Tapi ya memang hidup ya Kita gak pernah tau ya Dan itu zamannya gue Mulai merintis itu Menurut gue Itu yang gak boleh kita lupa Justru Ada foto gue zaman dulu jelek Kalau iya itu gue Itu gue Karena emang itu adalah Asal gue Dan lo gak boleh pernah Menghapus itu dari Identitas lo gitu Karena itu justru Ngelengkapin lo Menurut gue Dia tak haru ya Ini adalah hal yang bagus ya Terima kasih di Sastra Oh sangat luar Hari ini Gue sangat bangga denganmu Karena gue ketemu Lo tuh 2016 ya And I've seen You learn a lot And I'm so grateful Karena kita punya Di Sastra di Indonesia Yang gue yakin Lo akan menjadi public figure Yang bisa membawa kesimbangan juga ya Semoga kita bisa terus belajar Dan bisa memberikan yang terbaik Amin Makasih Rocky Gerung Amun Pak Amun Abis ini gue digitakin Abis ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya